140 pohon itu luar biasa kalau satu pohonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami sedang bersama Pak Joko pemilik kebun alpukat di daerah Temanggung, Jawa Tengah dan kami sedang panen alpukat peluang ya Pak Joko alpukat peluang panen perdana atau yang kedua ini Pak Joko? yang perdana panen alpukat peluang perdana usia pohon berapa tahun Pak Joko? 3 tahun 3 tahun luar biasa produksinya mantap sekali dan ukuran buah alpukat peluang dalam satu pohon ini rata-rata kurang lebih sekitar 700-800 gram nah ini ada buah yang bergerombol buahnya mengkilap sangat sehat sekali padahal buah alpukat peluang ini tumbuh di elevasi kurang lebih sekitar 600 mdpl ini sangat luar biasa dan di kebun alpukat ini bukan hanya varitas alpukat peluang saja yang ditanam melainkan ada alpukat mici, alpukat aligator, alpukat kendil dan masih banyak juga varitas alpukat lainnya nanti kita akan jalan-jalan di area kebun alpukat ini kita akan ulas seperti apa kondisi buah alpukat yang lainnya dan ini sudah sekian kalinya kami panen alpukat di kebun alpukat Pak Joko ini ini luar biasa karena beliau menanam kurang lebih sekitar berapa pohon Pak Joko? 140 pohon itu luar biasa kalau satu pohonnya tembus ini ini kalau prediksi saya dalam satu pohon ini tembus 25 kilo pasti tembus ini 25 kilo ini 25 sampai 30 kilo ya Pak Joko? ini kalau satu pohon tembus 25 kilo saja sudah tinggal dikalikan 140 pohon sudah berapa luar biasa mantap oke kita lanjut panen alpukat peluang nah jadi pas kapanen pas kapanen untuk ke tangkainya itu langsung dipangkas saja pruning sekalian karena nantinya kalau ini tidak dipangkas pastinya juga akan mengering jadi memang seharusnya dipangkas sekalian nah ini teman-teman ada yang jumbo juga ya nggak perlu capek-capek panjat istimewa mantap oke Pak nah ini mantap alpukat peluang nah ini sudah sangat tua maksimal sekali ya sampai kulitnya sudah ada bercak-bercaknya seperti ini tapi nggak semua buah alpukat dalam satu pohon ini sudah ada bercaknya seperti ini ya hanya ada beberapa buah saja hanya ada beberapa persen oke nggak masalah ini Pak Joko perawatannya gimana ini Pak? yang memupukkan bupuk kandang sama NPK ya Pak? ya jadi seperti itu perawatan atau pemupukan pohon alpukat yang sedang kami panen mungkin teman-teman penasaran jadi teman-teman bisa simak bisa praktekan juga tapi tergantung kondisi tanah juga teman-teman harus perhatikan kondisi tanah dan juga elevasi ya nah oke di sebelah sini di sebelah tengah banyak sekali buahnya ada kurang lebih sekitar total buah dalam satu pohon ini ada kurang lebih sekitar lima puluhan lima puluhan ya Pak? lima puluh ada lima puluh biji ini mantap jadi hari ini ada tiga pohon alpukat peluang yang akan kami panen yang buahnya sudah siap untuk diseleksi ya oke kita lanjut panen alpukat puang nah ini buah yang berada di tengah luar biasa mantap jumbo-jumbo sekali tadi sudah saya coba timbang buah alpukat yang ukurannya terbilang kecil aja tembus 630 gram jadi kemungkinan buah alpukat yang besar ini kemungkinan tembus 900 gram bahkan mungkin nah kalau buah yang seperti ini mungkin tembus 1 kilo ini luar biasa ini luar biasa istimewa sekali oke panen alpukat dari pohon yang satu ini sudah selesai dan kami dapat kurang lebih sekitar memang sekitar 25 kiloan ini hampir satu kerat dan nanti kita akan lanjut di sebelah sana ada alpukat peluang juga kondisi buahnya tidak begitu lebat namun kondisi buahnya insyaallah super super nah ini sekalian saya pangkas ujung tangkainya supaya tidak mengenai buah alpukat yang lain nah jadi seperti ini sensasi panen alpukat di kebun alpukat yang usia pohonnya itu masih terbilang dini kita tidak perlu susah payah memanjat namun buahnya super super seperti ini nah ini ada yang satu bijinya kurang lebih sekitar satu kiloan ya mungkin sekitar satu kiloan ini oke kita lanjut lagi panen alpukat peluang di sebelah sana dan kita akan ulas juga pohon alpukat yang lainnya nah di sebelah sini ada jenis alpukat miki jenis alpukat miki kondisi pohon saat ini sedang berbuah ini teman-teman bisa saksikan ada buahnya ukuran buahnya masih kecil nah ini ada buahnya sudah disambung lagi sama bunga jadi sangat memang sangat produktif sekali alpukat miki itu oke kita lanjut ke sebelah sini ada alpukat miki lagi nah ini teman-teman bisa perhatikan alpukat miki kondisi saat ini sedang berbuah nah ini buahnya mantap di sebelah sini ada alpukat aligator juga saya akan melihatkan sama teman-teman alpukat aligator di elevasi kurang lebih sekitar 600 mdpl seperti ini kondisi buahnya namun kondisi buahnya masih terbilang muda nah padahal ukuran buahnya itu sudah gede kalau menurut saya namun kondisi buahnya itu masih muda jadi masih bisa gede lagi dari ukuran yang segini ya karena kemarin kita petik alpukat aligator di kebun ini ada yang tembus sampai 1 kg juga jadi ini kemungkinan masih sangat muda sekali tangkainya pun sangat masih sangat muda terlihat ini dari tangkainya ini ada beberapa buah alpukat aligatornya namun kondisi buahnya tidak begitu lebat oke kita lanjut ke alpukat peluang lagi nah ini dia alpukat peluangnya sudah tua ya pak ini ya pak nah ini sudah sangat tua sekali ada yang sudah seperti ini mantap ini istimewa sekali luar biasa buahnya sangat lebih gede-gede yang ini ya pak dari yang tadi ya pak nah buahnya itu lebih gede dari yang tadi dan kulitnya pun kulitnya pun itu lebih lebih mengkilap yang pohon yang ini daripada yang tadi ya ini sangat istimewa sekali padahal pemupukannya sama ya pak pemupukan sama pupuk kandang pupuk kandang sama pupuk NPK nah ini sangat jumbo-jumbo sekali masuk masuk di grid super ini tunggu pak kalau mau petik pak kasih guntingnya pak nah ini proses panennya kami dibantu sama pemilik kebunnya langsung waduh ini sudah ada yang jatuh matang nah ini sudah ada yang matang pak oh iya sudah ini sudah terlepas sudah terlepas dari tangkainya padahal baru kesenggol saja tadi baru kesenggol sudah terlepas dari tangkainya dan sudah empuk tapi belum 100% matang tingkat kematangannya baru sekitar 70%an suaranya sudah sangat telunggar sekali oke kita lanjut lagi istimewa istimewa ini usia pohonnya sama 2 3 tahun itu pak iya 3 tahun tapi terlihat kalau ini perdana ini pak oh buah perdana padahal buah perdana tapi buahnya itu sudah sangat genjah sekali istimewa ada yang jumbo pak ini istimewa luar biasa ini teman-teman nah seperti ini mantap ada yang saya yakin ada yang tembus 1 kilo lebih ini ini yang saya pegang yang paling depan ini saya yakin tembus 1 kilo lebih oke masih banyak buah yang berada di atas jadi seperti ini enaknya panen albukat peluang itu memang tidak perlu repot nah kemungkinan total produksinya malah malah lebih banyak yang ini daripada yang tadi karena buahnya gede-gede yang ini oh ini sudah ada juga buah yang muda jadi susul-menyusul ya buah albukatnya bisa dikatakan tidak musim ini malahan ini saya bersihkan saja tangkai-tangkainya tangkai-tangkai yang kering sekalian pruning ini oke sudah hampir selesai tinggal 3 buah dan ternyata benar sepertinya dapat lebih banyak panen dari pohon yang ini daripada yang tadi karena buahnya itu gede-gede dan oke masih ada 1 pohon lagi kita lanjut mau dapat seberapa panen albukat peluang dari 3 pohon kali ini ya ayo oh ini masih ada ada yang matang tadi hampir masak ini kita bawa sekalian kurang lebih sekitar berapa kilo ini mas ini 30 kiloan 30 kiloan ya yang tadi kurang lebih sekitar 25 kiloan oke jadi suasana kebunnya itu seperti ini sangat menjadi kebun impian padahal jarak tanamnya itu terbilang rapat ya Pak Joko kurang lebih sekitar berapa meter jarak tanamnya ini Pak Joko mula 5 meter tapi ada sebagian pohon durian itu sebenarnya 5 meter sebenarnya 5 meter cuma ada ditumpang sari dengan pohon durian ya Pak jadi terlihat sama jeruk juga jadi terlihat jarak tanamnya itu terlihat rapat itu karena ada pohon duriannya juga namun meskipun jarak tanamnya rapat tapi produksinya luar biasa saya juga kagum dengan kebun alpukat yang berada disini oke masih ada satu lagi pohon alpukat peluang yang mau kami panen oke pohonnya berada disini nah ini ada alpukat mici juga nah ini produksinya tidak begitu lebat tapi buahnya bagus-bagus juga halus-halus bersih kulitnya ini mau kalau estimasi saya kurang lebih sekitar lima belasan kilo buahnya itu tidak semuanya terlihat seperti ini mantap oke kita lanjut lagi panen alpukat peluang ini mantap jawa buah kesukaan ibu-ibu ini yuk Mas Anik tolong tak pangkasin sekalian Mas Anik masukkan ke kerat buahnya nah ini dia buah alpukatnya mantep nah ini ada buah alpukat yang BS jadi perlu teman-teman ketahui teman-teman petani alpukat terutama alpukat peluang jangan berharap buah alpukatnya itu melaku dengan harga tinggi kalau buah alpukatnya kulitnya seperti ini jadi kita harga itu menyesuaikan sama kualitas barang dan dimana saat ini kulit lah yang menjadi acuan daripada harga jadi kulit yang seperti ini maksudnya di BS itu terpaut jauh antara harga super dan juga BS tapi oke tidak masalah kita petik saja karena sayang kalau tidak dipetik nah oke proses panennya kami sudah selesai dan dari tiga pohon produksinya ini kami dapat 23 23 sama ini 25 kilo kurang lebih sekitar 70 kilo dari tiga pohon oke dari tiga pohon dapat 70 kilo karena yang satu pohon terakhir kami panen itu buahnya itu tidak banyak ya paling cuma sekitar 15 kiloan tapi sudah lumayan karena ini panen perdana jadi seperti ini produksi alpukat peluang di elevasi kurang lebih sekitar 600 mdpl dengan pemupukan pupuk kandang dan juga pupuk NPK dan oke mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kali ini semoga bermanfaat salam lestari semangat menghijaukan bumi bertiwi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati